Harta karun-harta karun terkutuk di dunia Harta karun adalah hal yang banyak dicari oleh banyak orang di dunia karena diyakini harta karun adalah harta yang memiliki jumlah yang sangat besar dan bisa membuat kita menjadi kaya mendadak Oleh karena itu, banyak orang yang mencarinya dengan berbagai cara dan teknologi yang canggih Namun di antara kisah penemuan harta karun tersebut tidak terlepas dari adanya kisah ketukan yang menyertainya Berikut ini beberapa harta karun terkutuk di dunia Ember Room Harta karun pertama yang paling dicari oleh orang di dunia ini adalah harta yang ada di Ember Room Ember Room sendiri adalah sebuah hal yang dijadikan sebagai keajaiban kegelapan dan merupakan hadiah untuk Peter Agung tahun 1716 Pada akhir perang dunia kedua, kedua belah pihak yang telah bersengketa melakukan penjaraan harta dan emas secara besar-besaran Termasuk juga Ember Room ini Tepatnya pada tahun 1941, Nazi membongkar ruangan tersebut untuk diamankan Dan tiba-tiba saja Ember Room kini menghilang entah kemana mulai tahun 1943 Misteri berkaitan dengan Ember Room ini tidak hanya berhenti sampai di situ saja Namun juga semakin banyak permunculan misteri yang berkaitan dengan orang-orang yang berhubungan dengan harta karun tersebut Banyak orang yang berkaitan dengan harta karun tersebut meninggal dengan cara yang misterius Bahkan ada beberapa yang jasadnya lenyap entah kemana Hal tersebut tentunya menimbulkan sejuta pertanyaan dari orang di sekitar Dan mulailah bermunculan pendapat bahwa Ember Room adalah salah satu harta karun yang memiliki kutukan tersendiri Jahwe Ngapes Kisah misteri harta karun yang satu ini dimulai dari adanya tentara suruhan Benito Juarez Yang disuruh untuk membawa emas dan uang yang cukup banyak dengan tujuan untuk membeli amunisi berat Namun di tengah perjalanan, tentara-tentara tersebut meninggal dan akhirnya seorang pengembara bernama Diego Morena Melihat banyak harta yang ada di dalam hutan di samping jasad tentara Benito Tanpa sepengetahuan Benito, Morena akhirnya mengambil harta tersebut dan membawanya ke kahwe Ngapas Serta menghabiskannya untuk berfoya-foya Namun hal buruk terjadi ketika Morena mendapatkan mimpi bahwa dia akan meninggal Dengan segera Morena mengamankan hartanya tersebut hingga dikubur di suatu tempat dan tidak lama kemudian Morena meninggal dunia Melihat hal tersebut, teman Morena ingin mencari dan mengambil alih harta Morena Namun malah nasibnya ketika akan menggali, teman Morena tersebut meninggal karena serangan jantung Tidak berhenti sampai di sana, ternyata orang selanjutnya yang menemukan harta karun tersebut Secara tidak sengaja juga mengalami kematian yang misterius Dari adanya hal tersebut, banyak warga yang mengaitkan harta karun kahwe Ngapas itu menjadi harta karun yang penuh kutukan Belian koinor Harta karun berikutnya yang berkaitan dengan kutukan adalah belian yang sangat berharga dan merupakan perhiasan tertua di dunia Konon, perhiasan tersebut menyimpan kutukan yang ditujukan pada pria yang memiliki perhiasan tersebut Pria-pria tersebut akan meninggal dengan cara yang misterius Dengan adanya kutukan yang dipercaya tersebut, membuat belian ini hanya diturunkan pada kaum wanita saja Untuk menghindari dampak buruk yang dihasilkannya dan hingga kini belian ini masih dipajang di Menara London Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!